Pemilik Kedai Miramen di Kabupaten Garut dipanggil polisi setelah membuat baliho promosi di kedai miliknya. Diketahui baliho tersebut secara umum berisi promosi kedai ramen, namun oleh pemiliknya ditambahi tulisan buy one get one ramen kecuali Presiden. Tulisan tersebut sontak mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Diketahui pemilik kedai yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat itu adalah seorang pria bernama Rizka. Saat dikonfirmasi pada selasa 27 Juli 2021, Rizka membenarkan pemanggilan tersebut. Rizka mengatakan pihak kepolisian akhirnya mengetahui maksudnya setelah diberikan penjelasan. Rizka mengatakan baliho tersebut murni sebagai promosi untuk menggait pengunjung di masa PPKM level 4, bukan baliho penolakan terhadap eksistensi Presiden. Yang menjelaskan mengapa terdapat tulisan kecuali Presiden di baliho-nya. Menurut Rizka, jika Presiden yang datang ke kedainya, ia tak mungkin akan memberikan promosi yang ditawarkan tersebut. Ia mengaku malah akan memberi secara gratis ramen yang akan dijualnya. Diketahui belakangan baliho miliknya itu viral dan mendapat berbagai reaksi dari warganet. Rizka kemudian meminta maaf kepada masyarakat Garut atas viralnya baliho tersebut. Ia juga meminta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pikhak tertentu yang menunggangi viralnya baliho tersebut. Tidak lama setelah baliho tersebut dipasang, Rizka pun dengan sukarela menurunkannya kembali setelah saat gas COVID-19 mendatangi kedainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!